Intro Tema yang diberikan sesuai dengan kalender gerejawi minggu ini Kasih tidak diskriminatif Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan Tema bacaan kita berbunyi Jangan memandang muka Dalam istilah yang umum Kata atau ungkapan memandang muka Berarti memberi perhatian Memberikan hormat kepada seseorang Dengan mengorbankan orang lain Kalau kita ingin mencari teman misalnya Sebaiknya Jangan memandang kekurangannya Entah pada wajahnya Pada penampilannya Atau hal yang lain Apalagi menurut kata orang Dia ini seperti ini atau seperti itu Sebab jika kita menerima seseorang apa adanya Maka pertemanan itu akan terasa lebih indah Lebih tulus Berarti Bapak Ibu, Saudara-saudara di dalam kehidupan Bermasyarakat terutama kehidupan berjemaat juga Jangan membeda-bedakan orang Istilahnya bilang mendiskriminasi orang Atas dasar hal-hal yang bersifat lahiriah Warna kulit seseorang Golongan Suku, budaya, ekonomi, agama, pendidikan Dan banyak contoh lain Yang saya mau angkat contoh di dalam pergaulan misalnya Ada banyak orang yang hanya mau berteman Dengan orang yang satu suku yang sama Kampung asal yang sama Agama yang sama Status pendidikan yang sama Bagi Rasul Yaakobus, Bapak Ibu, Saudara-saudara Di dalam nasihatnya Mengatakan bahwa Hal memandang muka itu Bertentangan dengan iman kepada Yesus Kristus Sebab ukuran kehormatan seseorang itu Diukur berdasarkan Bukan diukur berdasarkan Kepemilikan barang Fisik dan Harta kekayaan Dihormati Kalau orang kaya dihormati Orang miskin dihina Orang beriman tidak melakukan hal seperti itu Sebab Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang menentang Adanya pembedaan Perlakuan terhadap Sesama manusia Jadi Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Tetapi melakukannya Berarti Bertentangan dengan Iman kita sendiri Bertentangan dengan Kehendak Allah yang mengasihi Semua orang Nani Rasul Yaakobus, Bapak Ibu, Saudara-saudara Memberi nasihat kepada Orang-orang Kristen, Yahudi Yang berada di Tanah Perantauan Saat itu mereka terpencar Berbagai pelosok Istilahnya Diaspora Sama seperti Jemaat yang kita namakan di sini Diaspora Nah itu dapat kita lihat di dalam Fasal 1 ayat 1 Kepada siapa surat ini Dialamatkan Yaakobus menangkap Kesan demikian Dari pemimpin-pemimpin agama Yang menekankan Kesalahan secara Ritual keagamaan Daripada menekankan Kesalahan Secara batinia Yang terwujud Di dalam perilaku Sikap hidup Serta tutur kata Sehari-hari Nah Atas latar belakang tersebut Yaakobus berkata Jangan mengamalkan Imanmu Dengan memandang Muka Dengan kata lain Siapa saja yang percaya Dan menerima Tuhan Yesus Akan diberi Hak istimewa Untuk menjadi Ahli waris Kerajaan Allah Mereka itu Kaya Di hadapan Allah Karena Allah itu Maha kuasa Dan Maha kaya Jadi Di hadapan Allah Semua Manusia Sama Adanya Allah berkehendak Semua orang Mempunyai Kesempatan Yang sama Yang berdasarkan Anugerah Dan oleh iman Bisa menjadi Anak-anak Allah Yang beroleh Selamat Jika kita perhatikan Pelayanan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara Ia telah Meninggalkan Teladan Bahwa dia Tidak pernah Memandang Muka Mulai dari Memanggil Para murid Yang pertama Ada 12 Orang murid Itu mereka Berasal dari Latar belakang Yang sangat Berbeda Mulai dari Nelayan Yang mungkin Adalah Kebanyakan Orang miskin Tapi juga Ada pemungut Cukai Yang pastinya Mereka Kaya Nah Walaupun Mungkin Uangnya Berasal dari Hal-hal Yang tidak Baik Dan lain-lain Bahkan Di dalam Pelayanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak pernah Menolak Orang-orang Dari Status Sosialnya Dia Memang Dekat Dengan Orang-orang Miskin Tetapi Tuhan Yesus Juga Pernah Menyembuhkan Anak Seorang Perwira Yang punya Kedudukan Kehormatan Bahkan Banyak Perempuan-perempuan Kaya Yang pernah Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Tidak melihat Status sosial Dari Orang Yang menerima Pelayanannya Semua Orang Sama Di Matanya Nah Kalau Orang Kristen Sudah Mulai Memandang Muka Di dalam Membangun Hubungan Dengan Sesama Membeda-bedakan Juga Mengkotak-kotakkan Sesama Berarti Itu Kita Sudah Melakukan Penilaian Terhadap Sesama Yang Ada Unsur Menghakimi Padahal Di dalam Ajaran Kristiani Yang Ditentukan Menjadi Hakim Itu Adalah Allah Itu Adalah Hak Allah Sama Arti Hal Memandang Muka Adalah Bentuk Pemberontakan Terhadap Pekerjaan Yang Dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Dalam Rangka Menjadikan Semua Bangsa Murid Allah Semua Orang Percaya Adalah Murid Yesus Sebagai Murid Mereka Adalah Anggota Anggota Dari Persekutuan Orang Orang Percaya Yang Sering Disebut Sebagai Keluarga Allah Sebagai Tubuh Kristus Atau Sodara Seiman Persekutuan Yang Disebutkan Dengan Berbagai Nama Itu Adalah Persekutuan Yang Terjadi Bukan Karena Satu Keluarga Bukan Karena Satu Asal Suku Satu Bangsa Satu Kepemilikan Satu Pekerjaan Dan Seterusnya Tetapi Karena Adanya Satu Pengakuan Untuk Menjadikan Yesus Sebagai Kristus Dan Juru Selamat Di dalam Kehidupannya Nah Persekutuan Sebagai Anggota Keluarga Allah Tubuh Kristus Dan Saudara Seiman Itu Justru Meniadakan Perbedaan Perbedaan Yang Ada Perbedaan Yang Ada Dilihat Sebagai Kekayaan Yang Saling Melengkapi Di dalam Keberagaman Untuk Menjadi Alat Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Karena Itu Kalau Orang Yang Percaya Kepada Kristus Melakukan Pembedaan Dan Memandang Muka Dalam Bergaul Berhubungan Atau Berkomunikasi Dengan Orang Lain Maka Orang Itu Mengingkari Sekaligus Memerontak Terhadap Pekerjaan Tuhan Yang Mempersatukan Juga Mempersekutukan Tanpa Pembedaan Nah Di dalam Kearifan Budaya Bapak Ibu Saudara Saudara Saya Yakin Setiap Kita Dengan Latar Belakang Suku Budaya Memiliki Sebutan Tersendiri Terhadap Sesama Atau Terhadap Seseorang Di dalam Bentuk Penerimaan Dan Keberadaan Mereka Di tengah Masyarakat Kalau Di kalangan Orang Timur Sebutan Untuk Sesama Di dalam Bahasa Daerah Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Berengkali Dia menjadi Bagian Daripada Tubuh Atau Di dalam Bahasa Atau Suku Alor Ada Istilah Taramiti Tominuku Di Bahasa Rote Bahasa Sabu Sumba Dan Seterusnya Yang Yang Melihat Saudara Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan Tiap Tiap Suku Budaya Sangat Menekankan Bahwa Betapa Sesama Itu Penting Bagi Kehidupan Seseorang Ibarat Badan Sebelah Yang Mesti Dihargai Dan Dijagai Karena Ketika Ia Tersakiti Kita Juga Merasa Sakit Nah Saudara-saudara Kekasih Tuhan Di Dalam Tuhan Saya Dan Saudara-saudara Sudah Jadi Tubuhnya Kristus Saya Ini Tubuhnya Kristus Sama Seperti Saudara Juga Tubuhnya Kristus Artinya Keberlangsungan Tubuh Ini Ikut Ditentukan Oleh Tubuh Yang Lain Karena Itu Tidak Perlu Ada Pembedaan Yang Satu Dengan Yang Lain Sebab Membiasakan Diri Berperilaku Memandang Muka Pada Akhirnya Merusak Kita Merusak Tubuh Kita Sendiri Juga Berdosa Kepada Allah Daripada Kita Berdosa Karena Memandang Muka Lebih Baik Melaksanakan Hukum Kasih Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Yang Secara Sederhana Rasul Yakubus Tadi Ingin Mengatakan Bahwa Kasih Membuat Kita Tidak Fokus Pada Dosa Tidak Fokus Pada Orang Orang Punya Kekurangan Atau Kesalahan Seseorang Melainkan Kepada Pribadi Dari Orang Tersebut Cara Pandang Seperti Itulah Yang Membuat Kita Dapat Terus Bersabar Dan Setia Menuntun Seorang Untuk Belajar Berjalan Mengikuti Teladan Yesus Kristus Kalau Kita Hanya Fokus Pada Hal Yang Positif Dari Orang Tersebut Maksudnya Bukan Positif Virus Corona Bukan Karena Pengertian Positif Sekarang Dia Berbeda Bisa Membuat Orang Menjauh Tetapi Positif Dalam Arti Pada Diri Seseorang Ada Hal-hal Yang Dapat Kita Puji Hal-hal Yang Kita Akui Dia Punya Kemalian Begini Dari Hidup Seseorang Daripada Kita Membandingkan Maka Kita Akan Lebih Mudah Mengasihinya Daripada Akhirnya Kasih Yang Kita Tunjukkan Kepadanya Dan Pada Akhirnya Kasih Yang Kita Tunjukkan Kepadanya Itu Akan Dapat Mengubah Hidup Orang Tersebut Menjadi Lebih Baik Tentunya Jadi Nasihat Praktis Daripada Rasul Yakobus Kepada Jemaat Yang Berada Di Perantauan Untuk Menjalankan Hukum Utama Adalah Penting Kasihilah Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Juga Sejalan Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Di Dalam Pelayanannya Yang Didasari Oleh Kasih Kasih Kepada Allah Kasih Kepada Sesama Dan Kasih Itulah Yang Terutama Dan Di Atas Segalanya Selamat Memperlakukan Kasih Dalam Masuki Minggu Yang Baru Amin Amin Amin